Yo, what's up guys? Kembali lagi di channel gue. Di video kali ini gue cuma sharing tentang dunia pergojekannya. Oke, so buat kalian yang belum subscribe, klik tombol merah di bawah, subscribe, biar supaya gue tambah semangat lagi untuk upload hampir setiap hari. Oke, langsung aja gak usah banyak bacot ya. Di video kali ini gue akan mungkin bisa dibilang lebih ke motivasi kalian selaku calon atau mitra driver ojek online baru gitu ya. Jujur gue udah hari ini, gue udah setahun lebih berada di dunia pergojolan dan gue paham situasi yang ada di lapangan. Gimana gue dari pagi sampai sore ngebeat, terutama capeknya itu loh yang gue rasain selama setahun gue jadi driver ojek online gitu ya. Nah, nih di video kali ini gue akan kasih tips ke kalian gimana supaya kita kalau misalkan lagi ngebeat itu gak gampang capek. Ya, karena kebanyakan kita kan kadang dikit-dikit ngeluh gitu ya, terutama nih. Terutama kalau kita, pasti ya kalau misalkan kita jadi driver ojek online itu pasti ya kita bakal mendapatkan customer yang bisa dibilang gagap ya. Customer gagap teknologi atau bisa dibilang kayak dia gak tau nih cara memberikan titik yang benar sesuai dengan letak rumahnya gitu. Kadang kan kita bikin kesel ya, kadang kalau misalkan di go ride kita kadang kesel apa namanya titiknya gak sesuai lah, alamatnya gak sesuai itu sering banget ya. Apalagi go food ya, kita udah nyampe eh disitu malah ordernya itu belum siap, bahkan kita harus menunggu antrian yang ada di tempat gitu, bahkan itu paling ngeselin gitu ya. Terus kalau misalkan gosen itu pun mungkin kalau kita dapet barang yang gede gitu ya. Ya kalau misalkan kita cancel ya nanti bakal pasti bakal turun performanya gitu ya. Dan mungkin di next video gue bakal kritik ya tentang sesuatu ya pasti ada aja gitu ya yang mau gue kritik. Entah itu dari go ride-nya, entah itu dari go send-nya, dari go food-nya. Itu pokoknya adalah yang mau gue kritik. Nah di video kali ini gue akan fokus tentang gimana supaya kita tidak gampang capek ketika kita on-beat gitu ya. Yang pertama, kita harus tahu pola tidur kita gitu ya. Berdasarkan artikel yang gue baca di internet bahwasannya manusia itu sewajarnya itu tidur kurang lebih 8 jam gitu ya, kurang lebih 8 jam. Nah, gue ketika gue nge-beat itu gue setiap hari rutin, setiap hari rutin itu abis isa, pokoknya entah itu jam 7-an atau sampai jam 8, itu gue udah harus tidur. Ya, apapun kesibukan di rumah misalkan ngapain gitu ya, pokoknya gue harus tidur. Kalau misalkan besoknya itu gue mau nge-beat. Tapi kalau misalkan besoknya gak nge-beat ya, gak apa-apalah kayak jam 9-10, jam 10 tidurnya malam gitu ya. Dan ini karena gue nge-beat-nya itu dari subuh, dari jam 5, itu mau gak mau gue harus tidur abis isa. Ya, karena gue harus mendapatkan 8 jam tidur di malam hari gitu ya, itu kurang gak lebih. Ya, pokoknya 7 atau 8 jam lah kurang lebih. Ya, kalau misalkan ya, kalau misalkan kita lembur gitu nge-beatnya, ya paling lama sih 5 jam. 5 jam atau 4 jam, itu udah mentok banget ya. Jangan sampai 3 atau 2 jam kita cuma tidur malam hari gitu. Karena kita tahu ya, kita itu manusia bukan robot. Karena kita itu butuh istirahat juga, butuh tenaga ekstra untuk nge-beat esokan harinya. Nah, kalau misalkan jam tidur kita gak kita tekuni, gak kita laksanakan dengan baik dan benar, ya, otomatis buat hari-hari kedepannya, ini bukan buat keesokannya ya, tapi buat hari-hari kedepannya, itu bakal, pasti bakal capek dan letih banget. Letih, lelah, lesu gitu ya. Pokoknya kayak gak ada semangat gitu lah buat kita nge-beat gitu. Dan terutama nih, mungkin buat kalian yang udah punya keluarga di rumah gitu ya, yang mana harus, apa namanya, membiayai anaknya sekolah gitu ya. Terus, pokoknya beri uang bulanan ke istri dan lain-lain gitu ya, belum biaya-biaya yang lain gitu, belum perawatan motor. Itu kan otomatis pendapatan itu kita harus, bisa dibilang kayak balance lah, setara dengan pengeluaran lah gitu. Jangan sampai kita itu menyanyiakan waktu, membuang-buang waktu kita gitu ya. Ketimbang kita malam nongkrong atau misalkan kayak sirahat dulu lah atau apalah, mending istirahatnya itu ya dibawa tidur aja gitu ya. Karena kan tidur itu adalah istirahat yang terbaik buat manusia gitu ya. Oke, kalau misalkan kita capek, itu pun kita duduk dulu, istirahat duduk sebentar gitu ya. Biar kita itu apa namanya, enggak, pokoknya enggak inilah, biar kita itu enggak capek gitu ya. Tapi di sisi lain untuk memulihkan energi kita untuk besok-besokan harinya, kita harus tidur dengan cukup. Itu yang paling penting, yang harus kita tekuni gitu ya. Terus kemudian yang kedua ya, enggak cuma tidur doang, enggak cuma energi yang kita siapkan untuk ngebit keesokannya, tapi di sisi lain motor kita yang harus kita rawat. Entah itu dari CVT-nya, entah itu dari apapun lah komponen-komponen yang lain yang, apa namanya, yang bisa di-service gitu ya. Contohnya kayak komstir gitu ya. Karena kan kalau komstir itu enggak didandanin atau enggak diganti tiap berapa ribu kilo gitu, itu bakal berat banget setangnya asli. Terutama motor metik nih ya. Dan kalau misalkan ada yang pakai motor manual gitu ya, usahain kalian itu usaha lah gitu minimal untuk cari motor metik. Atau minjam ke saudara atau ke siapapun, temen lah gitu ya yang punya motor metik gitu ya. Karena lebih enteng, lebih, pokoknya lebih efisien lah gitu menurut gue ya. Terus yang ketiga, ini terakhir nih, paling-paling banyak yang kita, apa namanya, paling banyak kita hadapi gitu ya adalah order, masalah order. Masalah order itu kadang enggak semua customer itu pinter ya untuk pesen jasa aplikasi Gojek gitu ya. Mau enggak mau pokoknya kita harus pinter ya. Yang pertama ya, kalau misalnya kita enggak mau ketemu customer yang ya bisa dibilang kayak fiktif atau alamatnya tidak sesuai gitu ya. Ya pokoknya intinya lah, intinya ya setidaknya ya. Setidaknya kita konfirmasi di awal sebelum kita menyesal gitu ke depannya gitu ya. Misalkan nih, contoh, kita konfirmasi aja ketika kita ambil gosen gitu ya, gosen or regular. Kita pastiin dulu nih ke orang, bu ini alamatnya nomor ini, nomor ini ya, di jalan ini ya. Pokoknya, anggap aja kalian itu kayak anak awam gitu ya, yang enggak tahu jalan gitu ya. Meskipun kalian tahu gitu ya. Tapi disitu cuma mastiin doang gitu, kalau misalkan alamatnya itu benar. Karena kebanyakan customer itu salah atau titiknya itu juga salah gitu kadang. Mereka itu belum paham, belum tahu tentang posisi titik yang ada di map gitu ya. Pokoknya di awal sebelum kita jalan, itu otomatis kita konfirmasi dulu dan kita konfirmasi juga ini nomornya aktif apa enggak. Kalau misalkan enggak aktif, kita konfirmasi lagi, telpon lagi ke pengirim gitu ya. Halo pak, ini nomornya enggak aktif pak, tolong kirim nomornya ya di chat ya gitu. Udah, gitu aja simpel. Enggak usah pakai emosi segala macem gitu ya. Karena kalian tahu sendiri kan konsekuensinya. Kalau misalkan kita emosi, itu mungkin aja ya si customer itu bakal ngelaporin kita ke Gojek. Yang mana kita pasti bakal kena teguran gitu ya. Yang mana kena jangan sampai kita kena putus mitra. Intinya itu. Oke, mungkin di video kali ini cukup sihan. So, buat kalian yang belum subscribe, subscribe dulu channel ini di bawah. Biar supaya gue tambah semangat lagi untuk upload hampir setiap hari. Gue Yashir, gue mengundurkan diri dulu. Sampai jumpa di video selanjutnya guys. Peace.